Sejumlah desa di Kecamatan Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah sejak dua bulan terakhir mengalami krisis air bersih. Sumur warga berasa asin dan keruh, bahkan ada yang telang mengering. Dengan membawa ember, warga berbondong-bondong mendatangi mobil pengangkut air bersih. Warga khawatir tidak kebagian air bersih yang didatangkan oleh Polres Jepara. Kali ini Polres Jepara tidak hanya menurunkan dua truk tanki, namun juga mobil water cannon. Selama musim kemarau, sumur warga tidak bisa dimanfaatkan karena air menjadi asin dan keruh. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus membeli air bersih dari desa lain. Selain desa Kalianyar, krisis air bersih juga melanda tiga desa di Kecamatan Kedung, yakni Desa Panggung, Kedung Malang, serta Surodadi. Ini pertama di daerah Kedung Malang, kemudian mana Surodadi Panggung Pinggir Pantai, kemudian ditambah lagi ini Kalianyar. Tapi di samping itu saya juga dapat laporan dari warga sekitar yang tidak daerah Pantai, itu sumur-sumur memang pada asar.